Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anurik San Lahir pada tanggal 17 April tahun 2002 Dan sekarang saya tinggal di Bekasi Dan ada beberapa skill yang saya minati Yaitu graphic design Yang dimana mengakhir menggunakan perangkat lunak Seperti Adobe Premiere Pro Adobe Photoshop Dan Adobe Xator Dan ada beberapa skill yang saya minati Yaitu UI Design Kemahiran dalam membuat interface Yang menarik secara visual dan ramah Pengguna situs web Aplikasi seluarnya Dan produk perangkat lunak Dan education background saya Sebelum saya memasuki perkelahan Saya bersekolah di SMA Cina Mata Bekasi Dari tahun 2017 sampai tahun 2020 Dan dilanjutkan setelah SMA Yaitu bergabung di Institut Teknologi PLN Pada tahun 2020 sampai sekarang Dan apa saja Apa yang saya lakukan di kuliah Saya belajar Yaitu saya sebelumnya mengikuti beberapa organisasi Yaitu BPI Maka Dan juga selain organisasi Saya juga mengikuti banyak seminar dan webinar Di luar maupun di dalam kampus Untuk menambah kawasan dalam belajar saya Dan dikarenakan saya juga tertarik Di dalam perkembangan teknologi UX Seperti desain repulsif dan berbagai perangkat Dan dimana untuk meningkatkan Personalisasi pengalaman pengguna Dan trade terbaru Dalam desain interface Dan saya selalu berusaha Untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan Agar menghasilkan desain yang inovasi Dan yang inovatif dan relevan Dan apa saja skill-skill yang saya lakukan Dan cara untuk mengasah Yaitu Untuk proyek saya mungkin Sama-sama belum ada yang pas ini Tapi saya selalu mengikuti seminar Tentang biaya desain Dan saya selalu mengasah skill saya Dengan melakukan satu hari satu desain Dan kenapa saya Kenapa saya tetap di dalam UX Untuk posisi pekerjaan Yaitu saya selalu memiliki hasrat yang besar Untuk belajar dan mengembangkan diri Dalam bidang desain Akhirnya yang sangat saya nikmati adalah Desain interface pengguna selalu bertumpang Dan ada peluang patah-batas Untuk tumbuh dan berindopasi Dan ini adalah perusahaan saya yang lebih baik Yaitu perusahaan komsel Yang dimana Merupakan perusahaan Kami di dalam Indonesia Yang beriring pada Luruh Dan berusahaan Dan juga dalam perusahaan Yaitu pemerintah Yang berusaha pemerintah Yang berusaha pemerintah Dan ini adalah cara saya Manifor Di dalam perusahaan komsel Yaitu Mengikuti perkembangan industri Yaitu Untuk up to death Dengan karya terkini Dan bisa Proyek tax Termasuk teknologi terbaru Dan praktik terbaik Dan kedua ya Partisipasi dalam Proyek-proyek strategis Dan cara Bekerja pada proyek strategis Akan memungkinkan Untuk mengembangkan portfolio Dan berkontribusi Pada tujuh perusahaan Dengan cara saya Dan terlebih yaitu Dengan mentorship Dengan cara Mencari mentorship Yang berpengalaman Dan bisa diwajib Di perusahaan Dan mentor Dapat memberikan Penghargaan Dan bantu Saya yang memahami Dinamika Pemerintah dalam perusahaan Konsep Dan terakhir Dengan cara Kerja sama tim Dalam terlibatan Dalam Kolaborasi dengan Angkola ting Yang berbeda Seperti Perkembangan Al-Azis Isis Dan Mangkuk kepentingan lainnya Kemampu Bekerja dalam Tim Sangat berharga Dalam desain Yaya Terima kasih Assalamualaikum Selamat menikmati